apa jadinya ketika sel penjara dipenuhi oleh boyaganas hal ini akan terlihat jelas di sebuah film yang berjudul tidak pernah lupa gua selalu mendoakan agar kalian beserta sekeluarga sehat selalu film dibuka dengan laporan breaking news terkait hujan badai di kota Amerika Serikat badai yang terjadi 100 tahun sekali benar-benar melumpuhkan semua aktivitas terutama jaringan telkom dan jaringan internet lalu simber alih ke sebuah bis yang mengangkut para tahanan dimana di dalamnya terdapat 5 tahanan yang baru akan dibawa ke sel penjara dengan kasus yang berbeda-beda mereka semua sudah dikategorikan sebagai tahanan bengis tapi mereka tidak sadar bahwa di dalam bis itu terdapat sebuah sekelompok yang akan memberontak dan mereka hanya memiliki satu tujuan yaitu membebaskan satu tahanan setelahnya simber alih ke kantor polisi di wilayah luciana yang mana kantor tersebut telah digendangi air hujan badai yang semakin memburuk ini benar-benar merusak akses untuk berkomunikasi di samping itu sekelompok pemberontak sudah siap untuk menyergap mereka akan membutuhi bis tahanan yang sedang menuju ke sel penjara itu di sisi lain si serif yang bernama si senja mulai protes kepada anak buahnya yang bernama si pain yang mana pain disuruh ke lantai bawah untuk meriksa salur pembuangan namun sayang pain tidaklah sadar sama sekali bahwa ada dua ekor buaya yang telah masuk ke dalam kantor itu dan karena tak sadar pain terus melanjutkan pemeriksaannya jika masuk semuanya masih berjalan baik-baik saja tanpa adanya gangguan sedikitpun tapi dikarenakan kabel sisinya terlihat putus pain langsung bergegas untuk memperbaikinya alhasil fokusnya sedikit terganggu dimana seekor buaya telah berada di belakangnya dengan posisi air yang setting gelutut pain gak bisa berbuat banyak bodohnya satu-satunya senter malah terjatuh ke dalam air yang sudah jelas saat itu juga pain langsung dicapluk oleh si buaya di sisi lain bis tahanan sudah lah tiba kedatangan mereka sangatlah terganggu dimana jurah hujan terus meningkat seiring waktunya namun mau bagaimana lagi para tahanan haruslah dikurung saat itu juga serif senja pun meng setuju penyerahan tersebut dan seluruh tahanan langsung disuruh untuk turun sedangkan di ujung jalan tim pemberontak sudah lah siaga untuk menyerbu mereka sudah lah mengambil ancang-ancang sembari menunggu momen yang tepat jujur aja ini agak kocak sih memangnya harus lima tahanan itu harus dikurung banget ya di kantor ini akan tetapi si serif senja sangatlah tidak peduli karena terpenting ia bisa bekerja dengan baik serta menindak para tahanan gak main-main para tahanan tersebut turut bertindak pengis dengan memamerkan badan besar mereka bahkan ada juga yang memamerkan ukuran joni mereka mempasti para tahanan mana yang akan ditolong namun disaat itu juga lah misi pemberontak langsung dijalankan ruang ruang bagian depan kantor tersebut benar-benarlah hancur lebur akibat peluru dari kedua pihak dimana si serif senja tidaklah bisa berbuat banyak begitu juga dengan beberapa anak buahnya sampai-sampai karena bandal salah satu anak buahnya harus mati konyol terkena peluru hal yang serupa turutlah menimpa salah satu seorang anggota dari pemberontak itu hanya saja seorang ketua yang bernama ref sama sekali tidak peduli ia pun membiarkan anak buahnya itu demi menyandra si serif ke ruangan penjara dan ternyata tim pemberontak tersebut sengaja datang untuk menjemput seorang tahanan yakni tahanan pengis yang bernama Russell Russell dihukum karena membunuh 69 orang polisi dalam kurung waktu 69 bulan yang hasilnya ia pun akan dipenjara 69 tahun tapi sebelum pergi ref menyuruh salah satu anak buahnya untuk memeriksa server dari sebuah CCTV lalu dibawalah anak buah itu oleh si serif senja menuju lantai bawah sayangnya si serif senja tidaklah sadar bahwa si pain sudahlah tewas di caplok buaya dan dari sini ia penasaran dengan cahaya senter yang ada di dalam air setelah diperiksa setelah diperiksa si serif bukannya mengambil senter malah mengambil sebuah tangan tak si serif senja pun terkejut dengan adanya tangan di lain waktu muncullah seekor buaya yang langsung menyerang mereka sampai mereka dalam keadaan terpojok dan akibat suara tembakan ref segera turun ke lantai bawah untuk memeriksa situasi ketika tiba ref sudahlah sadar bahwa ada yang tidak beres di lantai bawah ini yang mana ia pun melihat si serif senja sudahlah basah kuyut ternyata ref tidaklah fokus dengan si serif melainkan ref fokus dengan seekor buaya yang sedang patroli mencari target lainnya apa boleh buat mereka harus berlari ke sel penjara bodohnya orang-orang masih tidak pekah hal hasil baru saja pintu terbuka kaki ref langsung dijadikan cemilan bukan hanya digikit ref pun ditarik entah kemana sejak anak buahnya ref mulai kesal kepada si senja begitu juga dengan para tahanan yang sengaja dilepas untuk melawan karena jojur aja sedari tadi para tahanan itu sudahlah tak tahan melihat si serif senja tapi apadaya para tahanan itu hanyalah mokondo dimana dalam sekejap waktu senja pun berhasil melawan dengan cara melihat kehebatan serif senja seluruh tahanan mulai melawan si pemberontak pada detik inilah mereka sadar bahwa sangatlah tidak mungkin untuk pergi melewati pintu tersebut yang mau gak mau satu-satunya cara hanya naik ke atas plafon secara bergantian satu persatu dari mereka mulilah naik ke atas sana tapi tahanan ini hanya besar bacot daripada nyali sampai-sampai mereka masih menganggap enteng hingga pada akhirnya mereka sama sekali tidaklah sadar bahwa ada satu buaya sudahlah masuk selamat menikmati oke 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 Dan kali ini, seorang si botak bertato sengaja dijadikan umpan untuk mengulur waktu Iya, di detik inilah betapa cengengnya tahanan tersebut Dimana secara tiba-tiba, uluran tangannya pun segera dilepas oleh tahanan lain Di detik inilah juga, si botak yang bertato langsung dilahap oleh dua buaya sekaligus Tapi, di akhir momen tersebut terjadi aktivitas tukar tambah Dimana satu buaya berhasil dilumpuhkan Yang mana di akhir itu seorang petugas turut dicaplok juga Kemudian, bergegaslah mereka ke satu ruangan Ternyata, si serif senja langsung mengarahkan mereka untuk berpencar satu sama lain Kali ini, si serif akan pergi bersama Russell Dan seorang tahanan berkaus putih yang kita panggil saja si J Tak mau berlama-lama, diajaklah mereka ke sebuah gudang Namun ketika sampai Si serif senja tidaklah memberikan perintah sama sekali Melainkan, ia malah sibuk mengobrol dengan Russell Yang sepertinya si serif mulai naksir Malangnya, akibat ketidakjelasan itu Para buaya sudahlah berdatangan Tak, si J langsung diserang brutal dengan cepat Kasian memang, udah gak tahu mau ngapain Si J harus jadi cemilan tanpa perlawanan Di ruangan yang berbeda Suasana ricu sudahlah terjadi Semua itu diakibatkan seorang tahanan besar Yang sangat capai kerjasama dengan si pemperontak Tapi tidak lagi ketika kedatangan si serif senja dan Russell Mana selain menghabis si pemperontak Tahanan besar pun langsung ditarik seekor buaya Namun, dalam keadaan seperti itu Seorang tahanan mencoba menjinakkan salah satu buaya Awalnya si gua percaya kalau dia mampu Tapi ujung-ujungnya tahanan itu langsung menyusul Yang lainnya ke alam bakal Yang tiba-tiba saja, ref pun mulai muncul dengan sekejap Entah bagaimana caranya ia masihlah hidup Dari situ si serif senja tidaklah langsung pergi Ia sengaja meminjam senjata demi melakukan sesuatu yang sangat penting Namun sangatlah disayangkan Pemikiran jahat langsung dilontarkan oleh ref Ia berniat meninggalkan senja sedangkan Russell sendiri tidak terima apa boleh buat Keduanya langsung bergulat secara jantan Di sisi lain, si senja sengaja memancing seluruh buaya Jadinya saat itu juga sebuah forel penampung bensin Dan berkat ledakan tersebut Russell berhasil selamat dari ancaman ref Di akhir film Hujan badai sudahlah berhenti Cahaya matahari pun sudahlah terlihat di pagi hari itu Dimana si serif senja dan Russell segera berpisah Jujur aja Film ini salah satu paling aneh yang pernah gua tonton Dimana alur ceritanya benar-benar rendam Kalau kalian kuat bisa ajak kalian tonton video fullnya Yang berdorasi 1 jam 30 menit 3 detik Sampai bertemu lagi di video berikutnya Gue Mat cabut dulu Dadah